Intro Nah jadi beberapa hari yang lalu ada yang nge-take di Instagramnya Berbagi Rizky Beliau menginfokan bahwa ada seorang ibu yang suka ngambilin botol bekas Tapi ditemani anaknya Jadi kayaknya hari ini saya bakal mencari ibu tersebut Ibu, ibu halo, lagi ngapain? Lagi ngamain kotor Ini siapa? Arita, anak Ibu namanya siapa? Udah lama ibu ngambil? Udah lama, dari adanya masih ada Udah makan belum? Lagi Yaudah kalau gitu mah adek kita kesana dulu yuk Ayo tuh, ayo Sini, biar aku bawain Dan ternyata pas banget Maknya belum makan, akhirnya Iki ajalah ke salah satu tempat makan disitu Seenggaknya biar dia bisa makan dan juga Iki bisa mencari tahu lebih tentang sosok Masri itu seperti apa Kenapa ibu kakinya? Kenapa ibu kakinya? Kakinya sakit Sakit sini, sini Baru sakit dari dulu Dari dulu ngomong, sampai mulak kali Udah lama itu sakitnya? Udah Udah ada dua bulan, gak ada obat Belum coba diobatin lo tuh ke klinik? Udah gak mau ke klinik, basah ke obat warung aja Emang ada obat warung buat tahan pegal gitu? Udah Pelindung gitu? Udah ada pelindung Kenapa sendirian emang suami? Enggak ada Enggak ada Udah meninggal Sakit atau? Sakit toren Sekarang ibu berarti di rumahnya tinggal sama siapa aja? Sama anak yang satu lagi, sama diri, ketiga Dikerja Ini ibu mau pesen apa? Sambil pesen gak apa-apa adek, kalau mau pesen pesen Selain ngambil botol gitu, yang lain udah pernah coba atau? Udah nuci apa aja Kenapa tuh gak diterusin ya cu? Enggak, ini gak boleh Akhirnya sakit ketika Dan ternyata kondisi fisiknya yang udah tidak memungkinkan untuk kerja-kerja berat Yang akhirnya mengharuskan dia kerja seperti itu Mas mau pesen katanya, ada yang mau apa? Ini mau apa? Eh, itu kan, es katanya Ini katanya mau es Ini lah, mau kanya satu ya Iya Ibu mau apa? Sama kaya anaknya aja Ini apa? Harus, itu aja Mau mie goreng, ini? Iya Mau mie goreng katanya Di saat Iki menawari makanan kepada Mas Ri dan juga anaknya cukup lucu Karena mereka bingung Mungkin sampai sekarang juga dia gak tau apa yang dia minum Maaf, jadi adek ini tuh anak kanungma atau gimana? Adeknya ayah Hah? Adeknya ayah Anaknya? Iya, anak kecil ya Tapi itu anak saya Tapi, oh jadi Sebenarnya itu emang ngurus dari kecil banget? Iya, dari lahir Tapi yang Iki salut disini adalah Iki melihat Begitu besar rasa kasih sayang Mas Ri kepada anaknya Sampai dia pun tidak ingin mengetahui Kalau anaknya itu anak angka Karena takutnya dia kecewa Dan akhirnya dia tidak bisa memberikan kasih sayang kepada emaknya Nah, nih Tuh, ada lagi tambahan lembrennya Nih, adek Nih Ada yang tadi mau mana? Ini ya, tadi ya? Nih Ini katanya kelab sandwich Oh, mau dibungkus katanya Ya, di take away Sama yang ini, nih Sama yang ini, ya Di take away Ini mau dimakan sekarang? Ini mau dibungkus sekarang di butuhannya Oh, mbak, mbak Mau dibungkus juga katanya Ini dibungkus, mbak Iya, maaf ya Buat dibungkus katanya Iya, oh mau dibungkus Oh, alah Itu tuh, emak itu dari jam berapa ke berapa? Siang sampai sore ngambilin ini? Iya, sampai jam 8 Pulangnya jam 1 malam Jam 8 apa? Pagi? Iya Malam-malam Malam pagi-pagi Pagi-pagi nyari juga Pagi-pagi sampai sore Semua dilakuin tuh cuma buat anak-anak ya? Iya, gue beli susu Umur berapa sekarang? 9 tahun Sudah sampai 9 tahun Sayang gak sama umumnya? Justru pertama kali Iki melihat anaknya itu cukup luar biasa ya Salud karena dia begitu membantu emaknya Dari pagi sampai sore Mengutin botol bekas Dan Iki melihat dari matanya sangat luar biasa Karena dia yakin suatu saat dia yang bisa mengangkat harkat dan martabat keluarganya Abis ini emak biasanya mau ngapain? Kemana sih itu ada kejutan? Eh, oh udah Terima kasih Terima kasih Iya, terima kasih mas Kegiatannya abis ini mau ngapain lagi atau? Ini ada botol Yaudah tuh Iki bantuin carinya nantinya Ayo Ayo kemana? Itu kemana Mau cari botolnya yang dimana? Di sana Iya Yuk Jadi sekarang ini makanannya udah di take away buat nanti di rumah Karena ada kakaknya juga di rumah Tapi sebelum ke sana mau coba cari-cari botol juga Saya tahu ada lumayan Yuk Mumpung lagi sehat Ini ada waktu seperti ini Akhirnya Iki mengiakan untuk membantu Mas Ri untuk mencari botol-botol Di mana? Mau nyari di mana? Aduh Hehehe Osma, Osma Iya, iya Oh itu, itu, itu Oh iya, iya Ada lobang Di sini Tuh, itu ada Ini Ini ada Ini saya ngambilin Ini ya? Saya ngambilin Gak apa-apa, gak apa-apa Pertama kali lah ya buat Iki Karena Iki harus ngambil barang, botol-botol bekas Tuh Tuh, itu, itu Tuh Beli banget Yuk, yang mana? Itu, dapet Mana ini? Masa mah lupa rumahnya Itu sana, tuh Ada jambungnya Ada jambungnya Rumah aku bisa kocok Gak apa-apa Yang penting lo bisa tempat buat tidur Ya, kita ya Ya, kita Iya, sini Ayo, tunjukin Makanya kasihan, lupa Tuh, gak lupa Dan tiba di salah satu gang yang menurut Iki Cukup sempit banget Dan Iki cukup kaget Karena sebelumnya kita sempat bercanda-bercanda Di jalan menuju ke rumahnya Dan Iki speechless langsung Tuh, rumahnya kayak gini Ini, kita sekarang udah masuk gang Assalamualaikum Salam Tempatnya kayak gini Gak apa-apa Aduh, saya baru mau ngeliat Saya baru ngeliat geng Ini udah Nyesek ke hati gitu Dan rumah yang dia tempatin juga Kayak menurut Iki ya Bukan layak untuk ditinggalin atau ditempati Karena bisa dibilang itu udah kayak gudang aja Mak, ini yang beningan simpan aja disini ya Makanannya Ini biasanya diapain nih? Kalau misalkan udah ada Korek-korek Ininya ya? Iya Ayo, ayo Udah banyak Gak usah ngelepotin Gak apa-apa Ayo Iya, alam Ayo, keperluan ketak Mana bakanannya Sini Salam Assalamualaikum Itu udah belanja Gak goreng pisang Mas, belanja Oh, alah Iya, iya, iya Oh, bawa pisang buat? Itu, goreng pisang Yang disini tuh harus nyarlahin Oh Itu goreng, goreng nyari Buat dimakan apa? Dijual Dijual di mana? Ya, di titipin di warung Di pertengahan kita sambil ngobrol Tiba lah kakak yang paling besar Namanya Mbak Jana Dia mungkin mempunyai tanggung jawab Untuk membantu emaknya Dia berjualan pisang goreng Gorengan Dan dia jual di warung Dan menurut di titipin Cukup membantu Menghilangkan sedikitnya Beban keluarga mereka Tidur di mana? Di atas Tuh, di atas itu Tidur Tidur Ngeblak gitu aja Ngeblak kan Ngeblak kan Gak ada kasur gitu Pakai kasur butut sama itu Busa bekas gitu Kita gak pegal tidur di situ Biasa tidur di situ Lita pernah ngeluhnak ya Emak kok rumahnya kayak gini Iya, gak Dia suka nikatain Nikatain apa? Iya, rumahnya Runtukannya ada pota lu Gitu ya Bilang gitu anak-anaknya Iya Gak usah didengar Yang kayak gitu Emak Harusnya emak bangga Emaknya sampe sekarang Masih tetep cari uang Buat Lita Pakku aja gak punya Ditu Perjuangin buat Lita Biar gede Nah sekarang lah Biar Lita nya nanti Sekarang tuh fokus Belajarnya Pas dulu dong Ini tuh rumah sendiri atau gimana? Bukan mas Ini tuh dulu punya orang Arab Gue lama-lama jadi mirip kita gitu Tapi alhamdulillah tuh Orang-orang udah meninggal Lalu ini gak bakal digusur Lah terus nanti kalau digusur mau tinggal dimana? Mak? Kalau digusur ditinggal dimana? Dari kontrak kan? Orang kemarin aja aku tuh sempet ngeliat segede gini tuh udah 700 ribu Ya alhamdulillah rejeki ada aja lah Alhamdulillah ya Iya Rita kalau dikasih rejeki pengennya tuh kayak gimana? Kan gue beli pantal Kasur ya Biar tidurnya gak sakit ya Kan ini tuh botol tuh sebelum dijual tuh dikumpulin dulu ya Dijualnya ke abang-abang rongsokan gitu? Bukan Sekarang ada murah Kalau dengkulun baru laku cepek Itu juga cuma 100 Serumah baru laku cepek Iya Itu paling gede? Iya 100 ribu? Iya 100 ribu? Iya 100 ribu? 400 ribu mam Terima kasih.